4 Senapan Mesin Berat Buatan Soviet Rusia Hai, Halo Kak, Jumpa lagi dengan channel Sapi Betina Soviet ataupun Rusia memang jagonya dalam membuat senjata Salah satunya adalah senapan mesin berat Senapan mesin berkekuatan tinggi dengan kaliber besar ini mampu menembak secara otomatis untuk waktu yang lama Umumnya, senapan tersebut dioperasikan lebih dari satu orang dan tertanam pada dudukan tripod atau dudukan beroda Lantas, seperti apa saja senapan mesin tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya, Kak agar Kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina Berikut beberapa senapan berat buatan Soviet Rusia versi Sapi Betina 1. DSHK DSHK atau Duska sebenarnya memiliki arti yang romantis yang dalam bahasa Rusia orang terkasih dan dicintai Namun, Duska pada kenyataannya adalah senjata pencabut nyawa yang ditakuti Pertama kali muncul pada tahun 1938, tepat sebelum Perang Dunia II Dilengkapi dengan peluru 12,7 x 108 mm Senapan ini memiliki jarak tembak efektif 2000 meter DSHK mampu menyemburkan sekitar 600 peluru per unit Energi yang dihasilkan membuat peluru yang ditembakkan mampu menembus pelat baja setebal 2 cm pada jarak 500 meter DSHK adalah tipe senapan mesin dengan sabuk amunisi serta menggunakan mekanisme pengisian dengan gas Kecepatan pelurunya yang dilaporkan bisa mencapai 860 meter per detik Dengan bobot sekitar 150 kg DSHK memang tak mudah diangkut Setidaknya dibutuhkan 3 orang dan sebuah truk perlu dikerahkan untuk menempatkan senjata ini pada posisinya Selama Perang Dunia II, DSHK digunakan sebagai senapan mesin infantri berat untuk melawan kendaraan-kendaraan lapis baja ringan atau prajurit musuh Walau demikian, DSHK memiliki tingkat keakurasian yang sangat rendah Hingga kini, DSHK adalah salah satu jenis senapan mesin yang paling banyak digunakan di seluruh dunia yang pernah terlibat dalam konflik Timur Tengah ataupun Perang Afganistan Kedua, Kord Kord merupakan senapan mesin terbesar yang dimiliki tentara Rusia Seperti pendahulunya DSHK, senjata ini juga dilengkapi peluru 12,7 x 108 mm Kord merupakan sebuah senjata terpadu untuk kendaraan lapis baja ringan dan tank Senjata ini dirancang untuk melenyapkan target pada radius hingga 2.000 meter Meski besar, namun senapan mesin ini memiliki tingkat tembakan yang cukup tinggi Yaitu sekitar 650 peluru per menit Sama seperti senapan serbu kelas AK Namun, kombinasi tingkat tembakan yang tinggi dan peluru yang kuat Membuat larasnya cepat aus Untuk mengatasinya, prajurit dapat dengan mudah mengganti laras senapan secara manual di medan perang Setiap senapan mesin Kord memiliki berat antara 25 hingga 30 kg Dengan panjang keseluruhan sekitar 1,58 meter Kecepatan peluru senapan ini mencapai sekitar 860 meter per detik Dengan jarak tembak efektif 2.000 meter Salah satu fitur unggulan senjata ini adalah mekanisme recoil hidraulisnya Yang mana membuat Kord sangat mudah dikendalikan oleh penggunanya Ketiga, NSV NSV adalah senapan mesin berat terbaik di dunia buatan Rusia Yang dirancang untuk menggantikan senapan mesin berat DSHK yang sudah tua Senapan tersebut dirancang pada akhir tahun 1960-an dengan bobot lebih ringan, murah, serta memiliki keakuratan yang tinggi NSV dioperasikan dengan pendingin udara yang dilengkapi dengan ruang di dalam kartrid 12,7 x 108 mm Senjata ini dapat ditembakkan secara otomatis hanya dari baut terbuka yang dapat melaju hingga 2.000 meter Sementara rentang tembakan efektif pada target musuh hanya sekitar 1.500 meter saja Dibandingkan dengan senapan mesin berat lainnya seperti M2 Browning buatan Amerika NSV memiliki tingkat api siklik yang tinggi pada putaran 700 hingga 800 per menit Karena tingkat api yang sangat tinggi ini, NSV sering menjadi senjata anti pesawat yang cukup kuat Senjata ini memiliki penglihatan besi namun juga penglihatan optik yang dapat diperbesar hingga 3-6 kali NSV memiliki bobot sekitar 25 kg dan sabuk amunisi 11 kg Pada tahun 1992, harga senapan mesin ringan NSV dibanderol sekitar 12.000 USD Keempat, KPV 14,5 mm KPV merupakan singkatan dari Krupno Kaliberni Pulemyod Vladimirova Yang dalam bahasa Indonesia berarti senapan mesin kaliber 14,5 x 114 mm Senjata ini merupakan hasil rancangan Soviet yang pertama kali digunakan pada tahun 1949 KPV kemudian didesain ulang untuk penggunaan anti pesawat karena menunjukkan hasil yang sangat baik sebagai senjata anti aircraft Hal ini dikarenakan dengan jangkauan tembak hingga 3.000 meter horizontal dan 2.000 meter vertikal terhadap pesawat terbang rendah Jarak maksimal dan keefektifan tembakan dilaporkan bisa sejauh 8 km KPV juga dikenal dalam seri ZPU sebagai senjata anti pesawat Ukuran dan kekuatannya juga membuatnya menjadi senjata anti armor ringan yang berguna pada kendaraan seri BTR dan kendaraan pengintai BRD M2 Versi untuk digunakan dalam kendaraan lapis baja disebut KPVT Tank Coffee Tank Fitur KPV varian KPVT ini lebih pendek tetapi memiliki barel jaket yang lebih berat Sama halnya dengan DSHK yang lebih ringan, senapan mesin berat ini juga masih dipakai dalam banyak konflik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!